Eh budak-budak ini guys, ini gak ada di Indonesia gak ada kayak gini ya setahu saya gitu kan Karena saya waktu kecil ataupun sampai sekarang pun belum ada istilahnya duit raya Ah duit raya dibagikan di masjid macam nih guys ya wabahnya ini senang lah budak-budak macam tuh guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala marah bahaya malah petaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys karena belum terlambat saya ingin mengucapkan selamat hadirah ya idul fitri buat teman-teman semua Semoga teman-teman semua diterima puasanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya dibalas dengan ganjaran yang sangat besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berlipat-lipat ganda pahala insyaallah Dan semoga kita ya mendapatkan kemenangan dengan kebahagiaan keberkahan dalam kehidupan kita Karena kita sudah riyadhah dalam satu bulan menahan hawa nafsu Menahan istilahnya hal-hal yang tidak baik dalam diri kita Dan alhasil kita mendapatkan kemenangan itu dengan hari raya idul fitri Seperti itu Jadi dikatakan bahwasannya hari raya itu bukan halnya kita hanya memakai pakaian-pakaian yang baru Akan tetapi Yaitu dengan orang-orang yang istilahnya ketika lebaran itu Mereka selepas lebaran bertambah imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oke kali ini kita akan reaction suasana hari raya di kampung Malaysia guys ya Kebetulan kalau disini hari raya biasa banget guys Kalau di Solo jadi habis sholat id yaudah kita rebahan lagi tiduran lagi Habis itu baru kita itu jalan untuk makan seperti itu guys ya Beda banget istilahnya perkotaan dan juga perkampungan Mungkin ya karena mungkin tradisi ya guys ya Kayak disini saya istilahnya gak punya saudara sama sekali Jadi gak ada istilahnya kita ke saudara ya Kecuali saya pulang kampung mungkin banyak istilahnya yang kita akan datangi seperti itu guys ya Nah disini guys dari Abang Iwan ya Jadi disini ada Arnawan Channel 2 Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Dan Abang Iwan ini membuat vlog ya hari raya di kampung Malaysia Saya sudah penasaran guys Jom kita tengok videonya Let's go Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam damai, salam satu rumpun, damai itu indah Okay guys Selamat hari raya Semuanya untuk subscriber Selamat hari raya Minal aizin wal faizin Mohon maaf, zahir dan bantin Okay guys saya akan menunjukkan suasana Masjid di dekat kawasan Bukit Pinang Nanti kita akan tengok suasananya macam mana Di dekat masjid ni jadi saya nak tengok Solat hari raya lah Saya pun orang baru disini jadi nak tengok kawasan ni dimanalah ya Kita tengok suasana hari raya di perkampungan Malaysia Jadi Apa-apa terima kasih kepada korang ya Okay nanti apa-apa Ikuti video saya sampai selesai Oh macam ni guys Suasana-solat disana Oh Oh Ini bukan solat Tapi ini selepas solat Di Malaysia itu guys Biasanya solat dilakukan di masjid-masjid ya Kalau saya masa di Arab Saudi Itu ada yang dilakukan di lapangan Seperti itu Ada juga yang dilakukan di masjid Seperti itu guys Sedangkan di Indonesia Ada yang dilakukan di masjid Ada juga di lapangan Seperti itu ya Dan kita lihat disini Berarti ini acara salam-salaman Ataupun bermaaf-maafan ya Oh iya benar guys Acara bermaaf-maafan ini Masya Allah Sama lah Kayak di Indonesia juga Salaman-salaman kayak gini Juga ada Habis solat itu Mestilah kalau bulan Seju Ramadan Ya ditutup dengan Aidilfitri Pasti seperti ini Itu Warga kampung Seperti itu guys Masya Allah Seronok guys ya Di masjidnya sana Nah mungkin selepas ini Baru mereka itu Pergi Ke rumah Taga jiran ya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Seronoknya Ini ada budak-budak tu Eh cantik-cantik ke Baju raya kat sana Khas macam tu lah Berarti yang Mungkin sepuh-sepuh itu Di depan Sama juga Tok imam Macam duit guys ya Bangurus masjid Mungkin Oh dapat duit Duit raya Eh budak-budak Ini guys Ini gak ada di Indonesia Gak ada kayak gini ya Setahu saya gitu kan Karena saya waktu kecil Ataupun sampai sekarang pun Belum ada Setelahnya Duit raya Duit raya dibagikan Di masjid macam Nih guys ya Wabahnya Ini senang lah Budak-budak macam tu Guys ya Kayaknya kita buat juga Guys ya Jadi bagus gitu loh Kayak suasananya tuh Menyenangkan Eh dia bagi berapa ringgit Satu ringgit Satu ringgit ke Berapa Lima ringgit ke Kat sana budak-budak Satu ringgit Boleh 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 Oke guys Seperti ini Suasana di Makan Ataupun jajan Ini berada di Bukit Pinang Bahagian duit raya Ini di masjid Dekat kampung Bukit Pinang Bahagian duit Hari Raya Seronok ya guys Oke Suasananya seperti ini ternyata Bukit di Raya Oke Ini pertama kali saya lihat Ada Suasana seperti ini Selepas solek hadir raya Dan biasa salam-salaman Selepas salam-salam Pembagian duit raya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Banyak juga ya Budak-budak Dekat sana Oke berapa ringgit tuh guys Saya tak tahu tuh Berapa Tak nampak Lalu ada Sesi foto-foto Bapak-bapak Biasanya kalau Kalau Ibu-ibu ya kan Itu biasanya mereka Foto selfie-selfie Gitu Bukit batang juga Sama teman-teman Kalau bapak-bapak Ini istilahnya Kayak Apa ya guys ya Udah Pacam Sobat Karib Macam itu Saya berada di Dekat masjid Al-Hidayah Masjid Al-Hidayah Bukit Pinang Kedah Bagus masjidnya ya guys Boleh kita tengok ya Kita sudah Selepas Salat Hari Raya Idul Fitri Cantik-cantik masjidnya Ini lah masjidnya Masjid Al-Hidayah Bagus guys Di kampungnya Oke Apa-apa Nanti ikuti perjalanan saya Berhari Raya di Malaysia ya guys Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Oh masih ada Al-Fat guys Oh macam ni ya Masjid dia Masya Allah Cantik guys ya Bersih ya Masya Allah Di arah kubur ya guys Oh Sebelah Oh berarti sebelah masjid ya Tanda perkubur ya Pas Sana masjid Sini terus Ah betul-betul Ada tanah kubur Di arah Masya Allah Oke dan disini Saya baru nampak juga guys Kalau ini hampir sama Di Indonesia juga seperti ini ya Kemarin kalau kita lihat Di perkotaan itu Itu lebih tertata guys Lebih bagus lagi Tapi Kalau di kampung seperti ini Sama kayak di Indonesia ya Tapi di Indonesia itu Lebih ke ini guys ya Banyak Nissan Nissannya gak cuman seperti ini Jadi kayak ada Tempatnya gitu guys ya Apa sih namanya Saya lupa itu namanya guys ya Kalau disini kan datar tuh Hampir kayak di Madinah gitu kan Tidak ada pembatas Hanya ada Kayak ini Batu-batuan Gini kan Nah rata-rata datar Seperti itu Kalau disini tuh Lebih ke Seperti ini guys ya Nanti kita Lihatkan gambarnya ya Biar teman-teman juga tahu Nah seperti itu Kalau di Indonesia Gitu guys ya Oke guys Itu video tadi ya Dan Sangat-sangat seronok sekali Kalau kita tahu Ternyata ada istilahnya Suasana yang baru saya tahu Yaitu membagikan duit raya Kepada budak-budak Macam itu Di masjid Dan juga istilahnya Macam mana istilahnya Antusias warga Ataupun masyarakat Ketika sholat Hari raya Semua pasti Berbondong-bondong Seperti itu guys ya Kayak di Indonesia juga Rame banget masjidnya Ataupun Lapangannya di Indonesia itu Rame Untuk melakukan sholat Sunnah Aydul Fitri Memang seronok sangat Dan Kalau di kampung Itu lagi terasa Lagi terasa Untuk Apa nama itu Feelnya Seperti itu Lebih Lebih dalam banget Kalau di perkotaan Yaudah habis sholat Sudah selesai Tapi kalau sholat di kampung Di perkampungan Perkampungan Itu masih Kayak Alami banget Dan enak banget Kalau kita nikmati Seperti itu Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya meminu untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Icing my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearrange I've been to the company It's been a vid And expectation